Intro Tuhanlah jawaban semua doa 2 Raja Raja 18 ayat 28-35 Dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyum Janganlah hiskia mengajak kamu berharap kepada Tuhan Dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita Dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyum Apakah pernah para alah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyum? Siapakah diantar semua alah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Untuk alasan yang tidak diketahui, Raja Asyum Sanheri Menyerbu Yehuda kembali dengan bala tentara yang besar lalu mengepung Yerusalem Para panglima Asyum berusaha untuk menakuti hiskia dan semua penduduk Yerusalem Dengan melecehkan Tuhan dan mengejek kepercayaan rakyat kepadanya 2 Raja Raja 19 ayat 1-19 Segera, sudah Raja Hiskia mendengar itu Dikoyakannya lah pakaiannya Dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan Berkatalah Yesaya kepada mereka Beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu Beginilah firman Tuhan Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang engkau dengar Yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku Hiskia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata Ya Tuhan ala Israel Yang bertahta di atas Kerubim Hanya engkau sendirilah ala segala kerajaan di bumi Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi Mulai sekarang ya Tuhan ala kami Selamatkanlah kiranya kami dari tangannya Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui Bahwa hanya engkau sendirilah ala ya Tuhan Hiskia memiliki keyakinan kokoh akan Tuhan Ketika menghadapi ancaman bangsa Asyur yang jijik Dan karena mereka menghujat Tuhan Dia berpaling kepada Tuhan Dan mendorong Yesaya Untuk mendoakan Yerusalem dan kaum sisa Tuhan Hiskia membawa surat tantangan Yang menuntut penyerahan Yerusalem Membentangkannya di hadapan Tuhan Dan berdoa dengan sungguh-sungguh Ketika kesulitan melandai kehidupan kita Dan situasi tampaknya tidak terkendalikan lagi Kita harus bertindak Seperti yang dilakukan Hiskia Menghapiri Tuhan Di dalam doa yang sungguh-sungguh dan penuh kepercayaan Tuhan telah berjanji Untuk membebaskan umatnya Dari tangan musuh-musuh mereka Dan tidak membiarkan terjadinya Sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya Dengan berpegang rat-rat kepada Tuhan Dalam iman dan kepercayaan Kita akan memiliki damai sejahteranya Yang memelihara hati dan pikiran kita Dua Raja Raja 19 ayat 32-35 Sebab itu Beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asur Ia tidak akan masuk ke kota ini Dan aku akan memagani kota ini Untuk menyelamatkannya Oleh karena aku Dan oleh karena Daud Hambaku Maka pada malam itu Keluarlah malaikat Tuhan Lalu dibunuhnya lah 185 ribu orang Di dalam perkemahan Asur Kesokan harinya Pagi-pagi tampaklah semuanya Bangkai orang-orang mati belaka Pujatan terhadap Tuhan ini Mengakibatkan campur tangan malaikat Tuhan Kelepasan ajaib Yehuda Dari serangan Asur Menjadi salah satu peristiwa penubusan terbesar Dalam sejarah perjanjian lama Dan dicatat Tidak kurang dari 3 kali dalam Alkitab Tuhan menjawab doa Dengan sebuah mujid yang dasyat Marilah Kita menaruh Semua pengharapan kita Pada Tuhan Karena Dia lah Yang Maha Kuasa Yang dapat melepaskan kita Dari semua musuh kita Semoga Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!